Tidak ada jual beli poin VP antar anggota Tidak ada member get member dan tidak ada bonus berjenjang Yang kelima, VP yang ada saat ini ada di member Dibeli oleh Vitu sesuai kesepakatan Jadi, teman-teman jangan merasa bingung, merasa bimbang, merasa khawatir Merasa perasaan-perasaan yang a priori Perasaan-perasaan yang muncul Sebelum kita mengetahui apa yang disiapkan oleh perusahaan Untuk kita, apaikan perasaan seperti itu Percayakan kepada manajemen Nanti kita pasti akan diberi tahu tentang marketing plan Mudah-mudahan hari ini, My Future Business School Muncul dengan marketing plan-nya Kita akan tunggu dan jangan khawatir sekali lagi Nanti kalau perusahaan tidak berpihak kepada kita Baru kita menyampaikan keberatan kita Tapi saat ini, sebelum ada kejelasan Sebaiknya kita menunggu dari manajemen Saya sangat yakin, manajemen Sebagai mana kita tahu Mereka orang-orang yang kompeten di dalam Menformulasikan bisnis digital ini Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman VTuber Dimanapun Anda berada Ketemu lagi dengan saya, Mithan Anies Di channel Sandikala Apa kabar teman-teman? Pagi ini sehat semua ya Mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya dikaruniai kesehatan Sehat jasmani dan sehat rohani Teman-teman, pagi ini kita patut berbahagia Kita patut senang Kita patut gembira Karena kita mendapati pengumuman Dari OJK Juga Pak Tongam menulisnya di IG pribadi beliau Pagi ini kebetulan Setelah mendapati IG Pak Tongam Kemudian saya coba-coba Mengirimi pesan ke OJK ya Ternyata dijawab Saya akan membaca Apa yang ditulis OJK Di HP saya ya Ini sama dengan yang ditulis Pak Tongam Tapi Pak Tongam Dengan bahasanya dan OJK dengan bahasanya Saya akan membaca yang dari OJK Ayo kita dengarkan Berdasarkan hasil koordinasi anggota Satgas Waspada Investasi Dalam kurung SWI PT Future Vutech atau VTU Dinyatakan telah memenuhi perizinan Dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam kurung Kominfo Dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam kurung Kemendak Untuk menjalankan kegiatan usahanya Manajemen VTU Juga telah menyepakati dan menandatangani surat pernyataan Dengan isi sebagai berikut Satu, member dapat menonton iklan atau video gratis Dan tidak diminta membayar sejumlah uang atau view point Yang kedua VTU akan membayar penonton dengan uang dan tidak menjual VP Apabila ingin beriklan VTU harus membayar dengan uang Bukan dengan VP Yang ketiga Tidak ada jual beli view point Antara anggota VTU Yang keempat Tidak ada praktek member get member Dan tidak ada bonus berjenjang dalam VTU Yang kelima VP yang ada saat ini Dimiliki setiap member Wajib dibeli oleh VTU Sesuai dengan kesepakatan Yang keenam VTU bertanggung jawab atas kerugian masyarakat Yang diakibatkan oleh kegiatan VTU Berdasarkan hal tersebut Di atas Maka SWI akan melakukan normalisasi Pada PT Future View Tech Satgas Waspada Investasi Atau SWI adalah Satuan Tugas Penanganan dan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di bidang penghimpunan dana masyarakat Dan pengelolaan investasi yang diketuai oleh OJK SWI merupakan Koordinasi Forum Koordinasi yang beranggutakan 13 kementerian Dan lembaga yang bertujuan untuk menjalin sinergi Serta memperkuat kerjasama dalam mencegah Dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal Sedangkan yang ditulis oleh Pak Tongam Kita juga bisa membacanya Dengan bahasa yang berbeda Pak Tongam menulis seperti ini VTU Judulnya VTU Nah ini kita tayangkan ya Pak Tongam menulisnya dengan bahasa yang berbeda Berjudul VTU Tongam L. Tobin VTU telah memenuhi perizinan Dan dari Kominfo dan Kemendak Untuk melakukan kegiatan usahanya Izin diberikan karena VTU mengubah bisnisnya Tidak ada lagi menerima uang atau VP dari masyarakat untuk bergabung Oleh karena itu Satgas Waspada Investasi Akan melakukan normalisasi VTU Manajemen VTU telah menandatangani surat pernyataan bahwa VTU mengubah semua kegiatannya Yang pertama Menonton iklan atau video gratis Member tidak ada Diminta membayar sejumlah uang atau view point Sebenarnya kalau poin-poin ini semuanya sama Antara yang ditulis Pak Tongam Maupun yang ditulis OJK Jadi Pak Tongam di satu sisi dan OJK di sisi lain Keduanya sama Maka ini mengkonfirmasi Bahwa memang OJK sudah Satgas Waspada Investasi Maupun OJK Juga kemarin Sebelumnya beberapa hari yang lalu Sudah Terlebih dahulu Disampaikan oleh Kominfo Bahwa mereka sudah membuka blokirnya Dengan 8 poin Nah ini yang ditulis OJK dan Pak Tongam Hanya 6 Artinya 2 diantaranya Tidak dimunculkan lagi Artinya yang 2 sudah tidak diperlukan Jelas teman-teman Ada 6 poin Dan 6 poin ini Sebelumnya juga sudah kita Bisa baca Dari yang disampaikan Komenkominfo ya Kemarin sudah kita sampaikan juga Tentang itu Bahkan dari Komenkominfo ada 8 poin Rupanya 2 poin diantaranya dihilangkan Berarti sudah tidak ada persoalan Nah teman-teman Anda yang pernah Menseriusi bisnis VTube ini dari awal Anda yang sudah Pernah berperingkat Meskipun sekarang peringkat sudah tidak ada Anda yang mendalami bisnis ini Dengan keseriusan Sudah pernah Mengetahui Maintenance dari VTube 1.0 Ke VTube 2.0 Dan kemudian Terakhir ke VTube 3.0 Kalian pasti tahu Perubahan-perubahan selalu ada Perubahan-perubahan dilakukan oleh manajemen Jadi ketika terjadi perubahan yang diinginkan oleh pemerintah seperti ini Manajemen Pasti sudah mempersiapkan semua sistem yang dibutuhkan untuk itu Artinya ketika dia menandatangani perjanjian dengan pihak regulator Mereka tidak melakukannya tanpa rencana Bisa dipahami sampai sini ya Teman-teman semuanya Saya ingin menyampaikan satu pesan Bahwa bisa jadi Kabar seperti ini digoreng Diroasting Oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Fitship ini reborn Pihak-pihak yang tidak menginginkan Bisnis kita berjalan dengan baik Untuk itu saya sangat berpesan kepada teman-teman semuanya Supaya Menahan diri Menahan diri Jangan terbawa oleh gorengan-gorengan itu Teman-teman jangan merasa bingung Merasa bimbang Merasa khawatir Merasa perasaan-perasaan yang A priori ya Perasaan-perasaan yang Muncul Sebelum kita mengetahui Apa yang disiapkan oleh perusahaan Untuk kita Abaikan perasaan seperti itu Percayakan kepada manajemen Nanti kita Pasti akan Diberi Tahu tentang Marketing plan Mudah-mudahan hari ini My future business school Muncul dengan Marketing plannya Kita akan tunggu Dan Jangan Khawatir sekali lagi Nanti kalau Perusahaan tidak Berpihak kepada kita Baru kita Menyampaikan Keberatan kita Tapi saat ini Sebelum ada Kejelasan Sebaiknya Kita menunggu Dari Manajemen Saya sangat yakin Manajemen Sebagaimana kita tahu Mereka Orang-orang yang Kompeten Di dalam Menformulasikan Bisnis digital ini Demikian yang ingin Saya sampaikan Kauada teman-teman Sekali lagi Kita tunggu Marketing plan Yang akan Disampaikan oleh My future business school Dan Saya harap Teman-teman semuanya Tetap tenang Dan kembali Kepada grup masing-masing Dan Tetap Optimis Demikian Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax